Oh my god, this is Aprilia Manganang Cucok ya, oh Ganteng ya, emang dia ganteng sih dari dulu gitu Cuman emang status di KTP dan akte kelahiran yang membuat dia berjenis kelamin wanita Tapi faktanya dia itu tertarik sama wanita loh Oke mungkin dengan status barunya Aprilia Manganang akan siap nikah ya Oh so cute, oh my god Ya mungkin para wanita di luar sana itu pasti ya Akan tetap mungkin mengejar-ngejar Aprilia gitu Dan mengabaikan statusnya yang sebelumnya Dimana dia adalah di status sebelumnya dia seorang wanita ya Dari masa kecil hingga dia beranjak dewasa Setelah menunggu selama kurang lebih 28 tahun Aprilia Manganang akhirnya mendapatkan identitas baru Yang dia nantikan selama ini Setelah melakukan pemeriksaan Mantan atlet volley dari Sulawesi Utara itu kini dinyatakan sebagai seorang pria tulen Aprilia Manganang mengaku senang kini menjadi seorang laki-laki Sang guru SMA pun memberi pengakuan Kata ibu Novi Karamoy guru Aprilia Semasa sekolah di SMA Negeri 1 Manado Turut senang dengan nasib mantan anak didiknya itu Seperti ini yang dikatakan ibu Novi pada tanggal 10 bulan Maret 2021 Saya juga senang akhirnya ia menemukan dirinya yang sejati setelah pencarian selama bertahun-tahun Kata ibu Novi kepada tribun Manado Dan menurut bu Novi pula bahwa Aprilia sudah punya pacar wanita Ia menduga sang mantan anak didik segera akan menikah Seperti ini yang dikatakan ibu Novi Mungkin ia ingin bina rumah tangga Oh so sweet Sebelum memutuskan menjadi pria Aprilia Mengontak ibu Novi Untuk meminta saran atau tanggapan dengan apa yang ingin dia jalankan saat itu Jadi buat pacarnya Aprilia Mengenang ternyata penantianmu juga tidak sia-sia ya Dimana kalau kita sebagai orang Manado itu kan Kalau berbicara menikah sesama jenis itu mungkin hal yang bisa jadi buah bibir ya Karena disini status Aprilia sebelumnya di KTP adalah perempuan Dan jelas-jelas kalau perempuan berarti dilarang menikah dengan perempuan ya gitu Tapi dengan keadaan yang sekarang kayaknya merubah Jadinya si Aprilia ini sudah tidak merasa bersalah lagi Kalau dia seandainya menikah dengan seorang wanita juga Karena menurut medis Aprilia ini sebenarnya adalah laki-laki Hanya memiliki kelainan yang dia terima sejak dia lahir Oke Aprilia semangat ya Dan mungkin mau ganti nama lagi jadi Apriano atau siapa gitu Tapi saya mengucapkan selamat dengan status baru dari kamu ya Sukses terus dalam karir dan dalam hidup Oke God bless you Sub indo by broth3rmax